Tapi kalau dari Kanada ke Amerika, agak lebih ketat gitu prosesnya Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya, sekeluarga Oh, kita udah di Stanley Park, ya mau aja teman-teman melihat keindahan alam di, keindahan pemandangan di sekitar sini teman-teman ya Wire parkir dulu I'm talking And then this one doesn't talk very much, but then everything out of our mouth they don't like And the one, the leader is, what? You're talking again Oh, because I'm vlogging, I should talk Oke, kita mau jalan-jalan ke sana teman-teman ya Lumayan anget ini ya Kesini tuh gak, gak bayar tiket masuk, cuma bayar parkir saja Jadi ini, ini disebutnya area sini ya, Stanley Park, Taman Stanley Di Vancouver, Kanada Tapi kayak ini, ini gak, gak bisa turun ke ininya ya Cuma dari sini ya, cuma dari sini saja Menikmati jalan sore Stanley Park Kita mau jalan ke Taman yang sebelah sana, ini kayak ada Tampak putih helmet on now bro He's not old, he's younger than I am So what are you calling me, dust blower? Oh they have wifi, Kanada coach and wifi See the car, free wifi Oh yeah Hey uh, is it okay? Oh, I wanna take picture in front of, what this is called? Pulle Portempole Purpere Oh, this is called totem pole-sensis? Something like... Pole What is this called? Pole 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 Totem Pole Totem Pole P-O-L-E 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 and if you look over there that one brown dude's got a pole sticking out it's not a pole let me take picture for you guys first come here and smile oke jadi ini kayak apa ya suku indian itu loh restroom gift shop oke jadi kita lanjut mau ke gift shop jadi kita mau ke toko pusat oleh-oleh ya itu pusat oleh-olehnya kita never imagine when we leave home this morning that will be sunny and bright and nice weather like this yeah but dingin tapi not raining uh-huh take it every time it's just like February the first part of February yes the first part of february kita ke pusat oleh-oleh new fake tattoo cut the totem pole gift shop oh stanley park mountain peaks di beli oleh-oleh teman-teman ya buat kenang-kenangan gift handmade gak ada tulisannya ya meet in China meet in China keren ini ya jadi ini ditaruh di atas lampu kayak gini eh seperti kayak mirip apa ada lampunya di dalam ini ya padahal enggak lampunya dibawahin ditumpangin saja kaos kaki kaos kaki itu saya udah dibeliin Pak Hez pas dulu ke Canada ya yang ini gak pernah tak pakai juga jadi ini kita beli ini saja ya buat kenang-kenangan set berapa ini 16.95 Canada yuk dolar Canada oke kita beli ini jadi dapet oleh-oleh ini ya ngambil dua uang dulu buat bayar oke apa yang dolar Canada nya gak tau tinggal ini ye gak kayak eh I think I saw the sign jadi kita mau kamar mandi habis ini ini uang Canada kita masih berapa ya tadi kan ambil 200 dolar sekarang masih berapa ini seratus lima masih seratus lima dolar kita mau keseberang sana ya ngelihat I wanna take a picture in here yes babe that's why we're walking this way but thanks for joining us you're gonna get hit by Chinese people I'm just telling you that right now no way oh grouse mouth ok so right up there that's where I was talking about where you you go up on the skila oh grouse and then you're looking down on Vancouver so jadi yang sebelah sana itu namanya gunung grouse grouse mountain oh nanti kita bakalan ngelewatin jembatan yang itu ya itu disana ada jembatan itu kita mau ngelewatin ke situ uh ini pemandangannya bagus temen-temen jadi itu di belakang saya sana how we cannot take the picture uh pantainya tenang ya enggak enggak tahu itu pabrik apa ya disana itu temen-temen ya dan itu di seberang cowok itu ada ban ya buh banis apa yes ini pasti yes smile video adem temen-temen ya jadi so after this we go home we're gonna try to see if I can get us across that bridge oh back again jadi yo Pak Hees mau but I'm not gonna spend a ton of time we'll be back Pak Hees mau ngajak ngebrang di jembatan itu ya we'll back here yeah let's come back in the summertime oh jadi di summertime di musim panas kita balik kesini lagi jalan-jalan it's not that far yeah we can like one day trip is fine yeah but I mean if you spend a day we could we could like go up to the to the peak up there so many plans one one just do one overnight like what we do for Portland yeah where is she across the street like a weirdo jadi next time kita balik kesini lagi ya karena memang gak begitu jauh ya ke Vancouver itu dari tempat kita ya ini meskipun ini liburan yang luar negeri eh sulap sulap teman-teman ya jadi itu mobil yang kita rental ya teman-teman itu 4Runner enak sih ya lebih gede gitu nanti kayak eh ditukar tambah sama mobil yang kayak gini aja ya enak lebih gede terus nyaman gitu kalau buat camping-camping isi ya nih jadi barang-barang kita ditutupin kayak gitu kan ya kalau ditinggal kemana kalau parkir jadi biar gak di bobol maling karena disini itu kayak gitu jadi itu jembatan itu di atas itu ya kita menglewatin jembatan atas itu teman-teman ya wow ini pohonnya gede sekali sampai meteng kok bunyi jadi kita on menuju jembatan itu tadi ya teman-teman yang kita lihat dari bawah oh ini jembatannya oh jadi bisa jalan kaki juga untuk nyebrang jembatan ini ya maksudnya jalan-jalan wow holy police jadi tadi kita di bawah sana ya kita ke sana nanti balik lagi ke sini terus balik ke Amerika kita masih di Kanada jadi enak bisa one day trip ya menurut saya dari segi alamnya sih hampir-hampir mirip dengan Amerika polisi Kanada ya West Vancouver polisinya di tepi tiap tepi jalan ada polisi jadi kita sudah perjalanan balik ke Amerika teman-teman ya kita menuju US border jadi ini kita mau mampir dulu ke supermarket di Kanada sini ya sebelum sampai ke US border kita mau beli saus tomat katanya Pak Hes itu beda sama saus tomat di Amerika jadi kita buktikan apakah benar beda apa enggak gitu loh ya kita mau save on food grocery pertama kali grocery shopping di Kanada save on food wow supermarket Kanada kita nyari saus kecap ya ternyata ada ini kecap ABC juga teman-teman ya disini ini kecap Indonesia ini di supermarket regular ya bukan supermarket Asia ada indomie juga teman-teman ya ini ada indomie ternyata harganya berapa they have indomie also and kecap ABC how's the price i think it's cheaper 75 cents cheaper so quarter for every dollar yes so i think it's cheaper yeah ini saus tomat ya kecap yang made in Kanada kita kita beli ini saja ya jadi sudah dapat ini ya saus kecap saus kecap saus tomat oke kita balik ke Amerika nanti kita review di Amerika gimana kita oke kita melanjutkan perjalanan lagi ya teman-teman kita sudah mendekati border lagi ya teman-teman mulai derdek lagi kita sudah memasuki border teman-teman ini ya border US this is not we go the first time jadi di depan situ ya teman-teman bordernya ya getting back in the US can be more difficult lebih ketat ya jadi kalau dari Amerika ke Kanada tadi suamiku maksudnya lebih gampang untuk masuk ke Kanada tapi kalau dari Kanada ke Amerika agak lebih ketat gitu prosesnya United States border mulai derdek lagi saya jadi itu ada petugasnya ya itu sudah disiapin sama Pak His good evening yeah rent Washington we went into Vancouver for a fun day you're out numbered there's two Indonesian ladies in the car yeah sir I know this you can't win you know I know that's the only way you girls do we eat like crazy yeah pretty much you ain't finding good Indonesian food only Chinese food right what kind of work you do I am a designer for jacuzzi bath remodel thank you thank you thanks have a great night happy Chinese new year yes see you on a tent alhamdulillah smooth I think his look like a Filipino no thank you ah that's not a problem happy Chinese new year ngerti saya paspor hijau demengi ngerti dua orang Indonesia di dalam oke alhamdulillah kita sudah lewat imigrasi sudah nyampe Amerika sekarang gitu saja teman-teman alhamdulillah ya perjalanan hari ini lancar